Halo semuanya berjumpa lagi di channel pancari HP di video kali ini admin akan berkonformasikan 5p Samsung terbaru di awal tahun 2021 yuk kita simak videonya HP Samsung terbaru di awal tahun 2021 yang pertama ada Samsung Galaxy A02s HP Samsung kelas entry-level ini masih mengendalikan chipset Qualcomm Snapdragon 450 yang cukup jadul di tahun 2021 ini namun Samsung A02s telah dibekali baterai jumbo 5000mAh dengan fast charging 15W yang sudah berkonektor USB top C Samsung A02s dibekali RAM 3GB per 32GB dan 4GB per 64GB yang masih ada slot microSD dan dibekali 3 kamera utama yang beresolusi 13MP plus 2MP dan 2MP sementara untuk selfie-nya 5MP serta hanya melalukan face unlock untuk sistem keamanannya yang terbaru 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 di Malaysia HP Samsung terbaru di awal tahun 2021 yang kedua ada Samsung Galaxy A12 di kelas 2 jutaan ada Samsung Galaxy A12 HP yang rilis di akhir tahun 2020 ini memiliki desain kamera yang cukup unik dan memiliki penyimpanan yang besar karena dibekali internal 128 GB dengan pilihan RAM 4GB atau 6GB yang masih ada struktur SD HP yang jodoh chipset Mediatek Helio P35 ini dibekali empat kamera utama yang beresoksi 48MP plus 5MP plus 2MP dan 2MP sementara selfie-nya 8MP dan mengadopsi sensor sejari di samping untuk sistem keamanannya serta bisa ditambang baterai jumbo 5000 mAh dengan fast charging 15W number 3 HP Samsung terbaru di awal tahun 2021 yang ketiga ada Samsung Galaxy A32 5G Samsung baru saja memperkenalkan ponsel murah yang telah mendukung jaringan 5G di daratan Eropa HP ini di otak chipset MediaTek Dimensity 720 5G dengan fabrikasi 7nm yang dibatuhkan RAM 4GB, 6GB hingga 8GB dengan internal 64GB dan 128GB yang masih ada slot microSD meskipun masih mendelkan poni namun Samsung A32 5G memiliki desain kamera yang cukup unik untuk menempatkan 4 kamera belakang yang berhasil 48MP, 8MP, 5MP, dan 2MP sementara untuk selfie 13MP dan jaringan baterai jumbo 5000mAh dengan fast charging 15W 4 HP Samsung terbaru di awal tahun 2021 yang keempat ada Samsung Galaxy S21 Plus 5G HP Samsung terbaru di kelas flagship ini hampir identik dengan Samsung S21 5G biasa hanya saja S21 Plus telah membawa layar yang lebih lebar dengan refresh 120Hz dan dibekali baterai 4800mAh yang lebih besar dengan fast charging 25W dan wireless charging 15W sayangnya kepala charging tidak tersedia di paket pembelian Samsung S21 Plus telah dota chipset Exynos 2100 dengan fabrikasi 5nm yang dibantukan RAM 8GB dengan internal 128GB atau 256GB tanpa dukungan slot microSD dan dibekali sertifikasi IP68 yang mampu tahan air dan debu serta memiliki NFC HP yang mengadopsi sensor sedik jari di layar ini dibekali 3 kamera utama yang beresolusi 12MP plus 64MP dan 12MP yang mampu merekam video hingga 8K sementara untuk selfie-nya 10MP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati HP Samsung terbaru di awal tahun 2021 yang kelima ada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G HP paling tinggi dan paling mahal dari Galaxy S21 series ini membawa aspek yang lebih baik dibandingkan HP sebelumnya karena memiliki RAM dan kamera yang lebih besar serta layar yang lebih tajam S21 Ultra juga dot equipset Exynos 2100 yang dibekali RAM 12GB dengan internal 128GB atau 256GB dan RAM 16GB per 512GB tanpa dukungan slot microSD dan memiliki 4 kamera utama yang beresolusi 108MP plus 10MP plus 10MP plus 10MP dan 12MP sementara selfie-nya 40MP HP yang dilengkapi HP yang dilengkapi sertifikasi IP68 dan NFC ini dibekali baterai jumbo 5000mAh dengan fast charging 25W dan wireless charging berdaya 15W serta hanya tersedia kabel data saja di paket pembelian seteri conveniently untuk penyebubungi dan berita di paket pembelian khorum adalah bergadar yang sangat lumayan dan bergadar yang berada di paket pembelian yang ada di paket pembelian terima kasih telah menarik beri paket pembelian dan hal ini dan di pukul air dan di pukul air Itulah HP Samsung terbaru di awal tahun 2021 versi pencari HP Untuk cek harga dan link pembelian silahkan cek di bawah ya guys Jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih Terima kasih